Shalom, salam sejahtera buat bapak ibu dosen yang saya hormati Terima kasih pada kesempatan kali ini Saya Esteban Theodore Benedict Dengan 1651.93 dengan jurusan Sistem Informasi Akan memaparkan program skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Peramalan Stok Alat Tulis Kantor Menggunakan Metode Single Moving Amorize Dan pada kesempatan kali ini latar belakangnya Yaitu teknologi ini mempunyai peranan penting Untuk menunjang seluruh aktivitas operasional Dalam hal mencatat, menyimpan serta membuat perencanaan Maka tidak menutup kemungkinan terjadi human error Dalam proses penyimputan data dan percatatan data Prediksi atau peramalan akan memberikan gambaran Tentang perancaran yang akan menghasilkan suatu produk Atau hasil yang sangat efektif dalam waktu yang akan datang Jadi peramalan atau prediksi ini merupakan pemikiran terhadap suatu besaran Atau kegiatan yang menerapkan model perhentungan yang objektif Dengan menggunakan data-data masa lalu untuk dikembangkan di waktu yang akan datang Dan permasalahan yang terjadi Ada pun kendala yang dihadapi oleh setiap perusahaan Adalah mengalami kesulitan untuk dalam merencanakan Berapa persentasi stok yang ingin dibeli Serta diharapkan dapat mengatasi Masalah penumpukan barang yang sering terjadi Biasanya apabila stok itu Biasanya sebuah perusahaan membeli barang Atau stok barangnya itu secara berlebihan Jadi ketika stok barang itu penuh Dan masa kadar luasannya habis Maka barang tersebut akan rusak Dan akan terjadi sia-sia dalam hal menumpuk barang Dan kemudian batasan masalahnya Untuk data penjualan yang saya ambil Saya mengambil objek penelitian yang bertempatkan di perusahaan Persada Yang dimana perusahaan Persada ini Bekerja sama dengan pihak Bank Indonesia Sebagai salah satu perusahaan yang akan menyediakan Berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh pihak Bank Indonesia Data penjualan yang diambil dari PT Persada Kemudian data peramalan mulai bulan September 2018 Sampai September 2019 Kemudian ada 10 jenis barang yang paling laris Yang akan diramalkan Antara lain ada kertas A4 Bullpen, tip X, buku pembukaan 100 lembar Serta ada ring binder, stop makulio, map plastik, binder clip, paper clip, dan isi stapless Kemudian data peramalan penjualan akan terjadi Selama 3 bulan dan 6 bulan Dan metode untuk menghitung error menggunakan metode main attribute present value error atau MAPE Metode SMA atau rata-rata bergerak tinggal Berupakan satu metode peramalan yang dilakukan Dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan Mencari nilai rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode yang akan datang Untuk metode MAPE Atau pengukuran akurasi hasil peramalan Dengan perhitungan error metode MAPE Merupakan metode yang menyatakan presentasi kesalahan hasil Peramalan terhadap permintaan aktual selama permintaan tertentu Yang akan memberikan informasi presentasi kesalahan terlalu tinggi atau terlalu rendah Maka apabila tingkat presentasi errornya terlalu rendah Maka semakin efektif pula hasil peramalannya Dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan program saya Ya disini saya sudah inputkan nama username kita yaitu admin Kemudian nama passwordnya yaitu admin Kemudian kita akan menekan tombol login Dan muncullah form menu utama Dimana form menu utama ini berisikan tab isi data Ada tab perhitungan SMA dan tab untuk buat Tab isi data terdiri dari sub data barang dan sub data penjualan Serta pada perhitungan SMA ada sub 3 bobot dan sub 6 bobot Maka pada form data barang Merupakan form yang untuk meng input data barang Dimana tadi batasan masalah sudah kita inputkan 10 jenis barang Yang akan diramalkan Dan kemudian kita akan mencoba Mendemokan untuk meng input data barang yang baru Tentunya pada kode barang 011 Kita akan meng input nama barang dengan Nama barang dengan nama One paper One paper One paper 70 gram Kemudian harganya adalah 50.001 ring Stok barangnya kita akan mengisi 5 Sama 1 dus itu ada isinya 5 ring Kemudian untuk jenis barang sendiri Merupakan jenis dari kertasnya A4 Ketika saya menekan Buton tambah Dia akan berubah menjadi simpan Dimana fungsinya juga Selain dia menambahkan data Dia secara otomatis akan menyimpan data tersebut Kemudian kita menekan dan muncul Tombol perintah bahwa data berhasil disimpan Untuk membuktikan bahwa data ini berhasil disimpan Maka pada data grid view akan kita tampilkan dan kita gesen Scroll ke bawah Dan kemudian kita bisa melihat bahwa kode barang 11 baru saja ditambahkan Seperti yang kita inputkan tadi Kemudian ketika kita melakukan kesalahan dalam penyimpanan data Apabila terjadi perubahan dalam harga barang Seperti pada saat ini Karena dalam masa pandemik corona COVID-19 Kemungkinan harga barang turun Dan kita bisa berubah harganya seperti ini Harganya menjadi Rp45.000 Kemudian ketika data berhasil kita ubah Maka selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menekan tombol edit Kemudian tombol perintah akan muncul Yaitu data berhasil diubah Untuk memastikan bahwa data berhasil diubah Maka kita akan kembali mengecek di data grid view nya Pada kolom harga bahwa data berhasil diubah Dan karena batasan masalah Kita hanya menginput 10 jenis data barang Kemudian kita ingin menghapus data barang yang sudah terlanjut Kita inputkan kembali Malah kita tinggal memilih kode inputan yang sudah kita input tadi Kemudian kita akan menekan tombol hapus Dan setelah itu juga ada muncul perintah data telah terhapus Kemudian apabila pada saat melakukan penimputan data Dan terjadi hal yang tidak terduga seperti pada saat keyboard kita tidak sengaja tertekan seperti ini Dan kemudian harga barang juga seperti ini Ya begitu juga stock barang Ya terjadi apabila keyboardnya rusak seperti ini Dan kemudian inilah kenapa ada fungsi tombol bersih Di mana dia akan membersihkan Inputan data seperti yang tadi sudah terlanjut terlalu banyak Kita bisa langsung bersihkan Seperti ini tadi Apabila terjadi seperti hal yang tidak kita inginkan Seperti ini Apabila kita melakukan hapus Mungkin posisinya begitu lama Karena itu ada filter bersih Jadi apabila juga laptop ini dimainkan oleh adik kita Dan dia mengetik sembalangan seperti ini Nah Kemudian kita juga ini Dan kita bisa membersihkannya kembali Nah untuk filter cari data barang Kita akan mencari nama data barang yang sudah tadi kita inputkan Dan ketika saya meng-inputkan imbuhan kata M Maka secara otomatis program akan mencari Nama-nama barang yang mempunyai kata imbuhan kata M Seperti pada kode barang nomor 1 Kode barang 001 Bahwa imbuhan kata M terdapat pada kata gram Kemudian pada kode barang 06 ada pada kata stop map Kemudian selanjutnya pada kode barang 07 dan 09 Ada map dan juga max Dan kemudian apabila kita menambahkan satu imbuhan huruf kata lagi Yaitu A Maka dia akan memfilter kembali Sampai mencari nama yang benar-benar kita inputkan tadi Yang benar-benar datanya kita butuhkan Dan apabila tidak ada huruf kata Yang tidak bisa kita cari Maka kita tahu bahwa ternyata Pada saat kita inputkan data tadi Tidak ada nama barang yang berhubungan kata M A dan O Begitu juga selanjutnya Apabila kita inputkan huruf I I ternyata banyak dipakai Jadi define ada Di situ ada Kiriko ada Hampir semua I ini ada Hampir semua data barang Tetapi ketika kita mencet I buang kata Z Nah maka dia akan menghilang Dan selanjutnya kita akan menuju Form data penjualan Data penjualan ini adalah data Yang diisi berdasarkan penjualan satu hari Untuk menghitung jumlah total penjualan Jadi ketika ada penjualan yang terjadi pada bulan Pada bulan 9 Seperti pada tabel ini Dimana pada Kode atau no transaksinya 0.001 Tertara pada tanggal 5 Tepatnya pada bulan 9 Tanggal 2018 Terjadi ada penjualan Dimana penjualan itu seharga 235.000 rupiah Jadi ini dia Menghitung total penjualan Dalam satu bulan Jadi ketika kita Pertama kali kita menghubungkan data Yaitu kita tentukan dulu tahunnya Kemudian ketika kita sudah menentukan tahunnya Kemudian kita akan menentukan bulannya Kita akan menentukan bulannya Bulan Februari Dan hari apa Yang ada terjadi penjualan Maka misalnya Seandainya ada tanggal 3 terjadi penjualan Maka kita inputkan Jumlah yang terjual Yaitu misalnya 12 Dan kita juga bisa meninputkan kode barang Yang sudah kita inputkan tadi Di data barang Misalnya BF Kosong-kosong 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 Kosong Kemudian kita akan bisa menimpannya Ya Ketika proses simpannya ini Hampir sama Seperti data barang tadi Nah kemudian Untuk mengosongkan ini Apabila seperti Sudah ada kata-kata yang terisi Seperti ini Baru kita bisa mengosongkan datanya Begitu Begitu saja Hampir sama dengan Data inputan barang Kemudian Kita akan menuju ke Tab perhitung NSMA Untuk menghitung Peramalan Single moving average nya Yang 3 robot Serta 6 robot Yang kita pilih ini Ya Kita akan kembali Memfilter Yaitu jenis barang Kertas A4 Kita ambil salah satu contoh barang Ketika kita sudah memilih jenisnya Harus diperhatikan bahwa Pada saat kita memilih jenis Alantara baiknya Kita harus memilih Bulan atau tahun Serta tanggal yang akan diramalkan Karena tadi ini sudah Saya setting Sedemikian rupa Dia sudah diset dari Peramalannya Dari tanggal 1 September Tahun 2018 Hingga sampai tanggal 30 September 2019 Jadi Kalau seandainya Misalnya dia bertambah lagi Dalam tahun 2020 Maka kita juga harus memilih tanggalnya dulu Ya setelah kita memilih tanggalnya Dan kita memilih tahun dan bulannya Maka kita akan memilih Seperti pada berikut ini Nah Ini adalah Mengapa data penjualan itu ada Karena pada data penjualan itu Dia menghitung Jumlah total penjualan Yang terjadi pada bulan tersebut Jadi pada tahun 2018 Tepatnya pada bulan 9 Atau bulan September Terjadi jumlah penjualan itu Sebanyak 11 item Begitu juga selanjutnya Pada bulan 10 Pada bulan 11 Dan pada bulan 12 Hingga sampai bulan yang ke-9 Tahun 2019 Ketika kita sudah memfilterkan Dan menghasilkan Mendotalkan semua jumlah penjualan Dalam 1 bulan Maka berikutnya Langkah kita berikutnya Adalah kita akan menghitung SMA Kemudian akan muncul Seperti pada berikut ini Kemudian kita akan menghitung WAP-nya Ketika kita menghitung WAP-nya Akan tersedia Rata-rata WAP-nya Untuk dalam waktu periode 3 bulan Sebesar 4,92 Kemudian kita akan melanjutkan Ke perhitungan 6 WAP-nya Yang tadi 3 bulan Sekarang kita ke 6 bulannya Jenisnya sama Dan jangan lupa untuk selalu mengatur Tanggal bulan dan tahunnya terlebih dahulu Kemudian kita memfilternya Setelah kita memfilternya Prinsipnya sama Cara kerjanya sama Yaitu SMA 6 WAP-nya Kemudian hitung WAP-nya Dan oke Dan akhirnya hasilnya keluar Rata-rata WAP-nya Kemudian langkah terakhir Yaitu kita akan Menunjukkan hasil perbandingannya 3 bulan itu Bersama dengan 6 bulan Nah disini sudah ditunjukkan bahwa Tabel hasil 3 bobot ya SMA-nya dan WAP-nya lengkap Dan juga begitu dengan 6 bobot Setelah itu Langkah terakhir adalah Kita akan Kembali memproseskan Hasil perbandingannya Ya Jadi pada kesimpulannya adalah Bahwa perhitungan dengan 3 bobot itu Memiliki tingkat error yang lebih kecil Disini bisa kita lihat Bersama-sama bahwa Tingkat presentasi errornya Lebih kecil Daripada Yang 6 bulan Disini hanya 4,60 Sedangkan pada Tingkat presentasi errornya Yang 6 bulan ini 12,25 Ya buat semua Bapak ibu dosen yang saya remoti Sekian dulu program yang Saya bisa bagikan Sekiranya ini bisa bermanfaat Bagi kita semua Dan Sebelumnya Saya mohon maaf Apabila ada kata-kata saya yang salah Dan mungkin ada yang kurang Begitu nyaman Didengar Dan saya mohon maaf Sebelumnya Dan sekiranya Supaya ini juga bisa menjadi Manfaat bagi kita semua Terima kasih